Sebelumnya lama menghilang, pasca ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, Gubernur Kalimantan Selatan Sabirinur tiba-tiba muncul ke publik. Pria yang akrab di Sapa, Paman Birin itu hadir memimpin apapagi di kantor Sekretariat Daerah Provinsi Kalsel. Kemunculan Gubernur Kalimantan Selatan, Syah Birinur menuai sorotan. Pasalnya, sejak ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap gratifikasi pengaturan proyek dinas PUPR di lingkungan Pemprov Kalsel 6 Oktober lalu, hingga kini Paman Birin belum juga ditahan KPK. Di tengah proses persidangan pra-peradilan, KPK kemudian mengungkap bahwa Sabirin telah kabur. Pencarian pun dilakukan penjidik KPK di lokasi yang diduga menjadi tempat persembunyian. Meski demikian, sehari jelang putusan pra-peradilan, Paman Birin pun muncul ke publik. Kesempatan yang berharga ini, yang pertama, mari kita bersama-sama untuk berdoa. Semoga Kalimantan Selatan Bagus Salah menjadi atau semakin cahaya di masa yang akan datang. Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia atau MAKI, Bu Yamin Saimin, menilai kemunculan sah Birinur ini telah mempermalukan KPK. Sebab, lembaga anti rasuah itu sempat mengaku tak mengetahui keberadaan Paman Birin. Bu Yamin menduga KPK sengaja tak memasukkan nama Gubernur Kalsel itu ke dalam daftar penjaraan orang atau DPO sebagai kesempatan untuk menang pra-peradilan. Saya katakan hari ini juga itu mempermalukan dirinya sendiri gitu, jadi kayak bingung mau apa gitu. Jadi menjadikan Paman Birin ini menjadi berbeda dengan waktu statusnya yang Pak Setia Novanto. Pak Setia Novanto itu kan dulu ya pra-peradilan, tapi diburu kan gitu kan sampai nabrak tiang elektrik kan. Nah, ini apa bedanya Setia Novanto dan Paman Birin? Dan menurut saya lebih hebat Setia Novanto harusnya, dia ketua DPR, powerful, segala macam. Sementara Pak Man Birin Gubernur yang tidak powerful, partai segala macam gitu. Nah, ini menunjukkan bahwa sesuatu yang memang saya harus menghargai menghormati Pak Man Birin, ternyata dia levelnya di atas Setia Novanto gitu. Sementara itu, jurubicara KPK Tessa Mahardika Sugiyarto mengaku, pihaknya masih melakukan pencarian terhadap Gubernur Sah Birinur. Tessa meminta publik menunggu kerja tim dari kedeputian penindakan. Kami masih memiliki keyakinan yang bersangkutan ada di dalam negeri, tidak di luar negeri. Yang kedua, informasi yang saya dapat, penyitik masih memiliki opsi-opsi informasi lokasi di mana yang bersangkutan ini bisa ditemukan. Jadi, masih dilakukan proses pencarian yang bersangkutan. KPK juga telah memanggil kabak protokol Pemprov Kalsel Rensi Sitorus untuk dimintai keterangan sebagai saksi Senin lalu. Kesaksian ASN Pemprov Kalsel itu diperlukan untuk mendalami kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa terkait tiga proyek pembangunan yang menjerat Gubernur Kalimantan Selatan, Sah Birinur. Dari Jakarta, Tim Liputan MetroTV